Apa yang sedang terjadi? Raja-raja yang tak terkalahkan berhenti dan menjadi bingung. Kisiyu sangat gembira. Ada reaksinya. Tampaknya buah ulat sutra langit ada di dekatnya. Tingkatkan jangkauannya. Dia berteriak dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Cermin kuno di atas kepalanya tiba-tiba memancarkan cahaya, dan berkas cahaya melesat ke segala arah. Yang lain memandang dengan gembira. Apakah pada akhirnya akan ada hasilnya? Ada di sebelah kiri, ikuti aku. Kelompok itu dengan cepat menyerang, merobek kehampaan, dan terbang kekejauhan. Di depan mereka, lampu putih menyala. Itu sangat menarik perhatian di rawa yang gelap, jadi Kisiyu melihatnya dalam sekejap. Itu dia. Dilihat dari bentuknya, sepertinya itu adalah buah ulat sutra langit. Banyak raja yang tak terkalahkan di belakang juga melihatnya. Meski hanya sekilas, mereka tidak salah. Itu adalah buah berwarna putih yang tampak seperti ulat sutra tergeletak di sana. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kegelapan. Bagus, akhirnya aku menemukannya. Kisiyu sangat senang. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia bergegas ke depan. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Raungan aneh datang dari kegelapan di depan. Kemudian, kekosongan terbuka, dan lebih dari sepuluh bayangan hitam keluar. Suara mendesing. Yang menemani mereka adalah aura mengerikan yang menutupi langit dan bumi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, pasir dan batu beterbangan, dan kilat terjalin di sekitarnya. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Oh tidak, itu binatang buas. Raja-raja yang tak terkalahkan di belakang mereka juga mengubah ekspresi mereka. Cepat dan serang, seorang lelaki tua meraung dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Pedang ki yang tak terbatas menyapu seperti bimas sakti dan menebas ke depan. Raja-raja tak terkalahkan lainnya juga menyerang dengan segala jenis kemampuan ilahi. Kekosongan terkoyak, dan kegelapan menyelimuti. Selusin bayangan hitam juga muncul di depan semua orang. Ada lebih dari sepuluh kelelawar, dan masing-masing adalah monster king bintang sembilan. Kepakan sayap mereka yang lembut sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Oh tidak, itu adalah kelelawar pemakan jiwa. Semuanya, hati-hati. Kisiyu berteriak dengan suara rendah. Dia juga mengeluarkan pedang panjang berwarna perak dan mengayunkannya ke segala arah. Raja-raja tak terkalahkan lainnya juga bergerak cepat. Dalam sekejap, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi. Di sisi lain, sosok merah turun ke rawa yang gelap. Itu adalah Lin Suan, monyet kecil seputih salju berdiri di bahunya, tampak sangat bersemangat. Mangkuk harta karun di atas kepalanya bersinar dengan cahaya misterius. Dari waktu ke waktu, ia akan mengambil buah spiritual dan ramuan spiritual dari udara. Garisnya sendiri. Monyet putih kecil itu sangat senang. Lin Suan mengaktifkan mata Dewa Tianji dan mengamati sekelilingnya. Saat jiwanya menyebar, alisnya tiba-tiba bergerak. Ada energi kacau di depan. Sepertinya sedang terjadi pertempuran. Gambar naga muncul di bawah kaki Xiaochen, membawanya saat ia dengan cepat terbang ke depan. Di depan. Kemampuan ilahi yang memenuhi langit menghilang, dan kabut berdarah melayang. Lebih dari sepuluh kelelawar pemakan jiwa hancur berkeping-keping, dan mayat mereka jatuh ke rawa dan ditelan. Kisiyu menghela nafas lega. Dia telah membawa lebih dari tiga puluh raja yang tak terkalahkan bersamanya kali ini, dan semuanya sangat kuat. Selusin kelelawar pemakan jiwa tidak ada apa-apanya di mata mereka. Ledakan. Setelah menghadapi kelelawar pemakan jiwa ini, Kisiyu dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Namun, di saat berikutnya, suara yang mengguncang bumi terdengar. Segera setelah itu, kekuatan dahsyat sekali lagi datang dari kegelapan di depan. Hal itu membuat jiwa seseorang bergetar dan ingin berlutut. Tidak baik. Kisiyu berhenti, dan tiga puluh raja yang tak terkalahkan di belakangnya juga tampak serius. Ada juga binatang iblis. Mereka tahu bahwa ada binatang iblis kuat yang menjaga di sekitar harta karun itu. Mereka mengira sebelumnya hanya ada selusin kelelawar pemakan jiwa. Kini, tampaknya tidak sesederhana itu. Dalam kegelapan, ada keberadaan yang lebih menakutkan. Ledakan. Ledakan. Suara yang dalam terdengar, dan suara gemuruhnya seperti ratusan ribu petir yang turun. Sesosok tubuh besar keluar dari kerumunan. Tidak bagus, itu adalah kerapetir iblis. Itu adalah spesies langit dan bumi yang telah punah dan bermutasi. Mengapa itu muncul di sini? Pupil mata lelaki tua itu mengerut. Kisiyu juga menjadi gugup. Kerapetir iblis adalah raja binatang iblis yang sangat menakutkan. Fisiknya kuat, dan bisa menggunakan kekuatan petir yang dahsyat. Ia sudah punah di dunia luar. Siapa sangka ada orang yang tersembunyi di rawa gelap ini? Jangan khawatir, nona kedua, kali ini kita punya lebih banyak orang. Meskipun itu adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi, lalu kenapa? Seorang pria parubaya mendengus dingin. Dia memiliki tombak panjang di tangannya yang ganas seperti naga, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dengan mendengus dingin, tombak panjang itu tersapu, berubah menjadi cahaya abadi yang terbang keluar. Tombak itu menembus sembilan langit, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, menusuk ke arah kepala kerapetir iblis. Ledakan. Sedikit rasa jijik muncul di mata besar kerapetir iblis. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan angin iblis. Suara mendesing. Badai dahsyat merobek langit dan bumi, dan itu benar-benar menghancurkan cahaya tombak menjadi beberapa bagian. Tidak bagus, cepat pertahankan. Ekspresi raja yang tak terkalahkan dan kisiyu berubah. Mereka semua mengaktifkan domain rajanya untuk menutupi tubuh mereka. Ledakan. 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 Suara tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Mereka merasa seolah-olah seratus ribu gunung menghantam tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Orang-orang ini terus mundur, dan darah di tubuh mereka bergolak. Sial, bagaimana binatang ini bisa sekuat itu? Salah satu raja yang tak terkalahkan memiliki ekspresi jelek. Yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Hanya embusan angin iblis yang menyebabkan mereka terluka ringan. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka takut mereka tidak akan menjadi tandingan pihak lain. Seperti yang diharapkan dari spesies langit dan bumi yang telah punah dan bermutasi, ia memang kuat. Kisiyu mencengkeram pedang panjang di tangannya dengan erat, menoleh, dan berkata dengan suara lembut. Semuanya, sukses atau gagal bergantung pada ini. Jangan khawatir Nona kedua, kami sudah mempersiapkannya. Benar sekali, dengan susunan itu, kita pasti bisa membunuh binatang ini. Suara-suara terdengar satu demi satu. Kisiyu mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir karena mereka memiliki serangkaian susunan di tangan mereka. Dengan lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan bekerja sama untuk menggunakan susunan ini, kekuatan susunan ini pasti berada di luar imajinasi. Tidak peduli seberapa kuat kera iblis guntur, ia tidak akan mampu menahannya. Berdengung. Berdengung. Lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan dengan cepat membentuk barisan. Krone Arrai muncul di bawah kaki mereka dan menyebar di rawa yang gelap. Aura menakutkan dan ganas menyelimuti kera iblis guntur. Mengaum. Kera iblis guntur juga mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang sembilan langit. Rawa tak berujung retak terbuka, dan ruang terus pecah. Ia merasa terancam, sehingga ia berinisiatif menyerang. Ledakan. Cakar hitam besar jatuh dari langit, membawa serta langit yang dipenuhi petir. Itu hancur seperti palu petir. Tiba-tiba, Rune Arrai terus berkedip. Lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan meraung dan langsung melakukan serangan balik. Di langit, dua bola energi bertabrakan dengan cepat dan kemudian meledak. Kegelapan yang luas benar-benar mendidih. Di kejauhan, Lin Xuan sedang terbang. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi energi yang hebat di depannya, dan cahaya menusuk keluar dari matanya. Aura yang sangat kejam. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bertanya-tanya siapa orang itu. Dia menghentakkan kakinya dan meningkatkan kecepatannya lagi. Tidak lama kemudian, dia melihat pertarungan sengit di depannya. Meskipun energinya sangat keras, dia dapat melihatnya dengan jelas dengan mata dewa rahasia surgawinya. Seekor kera hitam setinggi gunung terus-menerus menyerang, dan setiap serangan disertai dengan petir yang mengerikan. Kera iblis guntur. Dia tidak menyangka akan ada keberadaan seperti itu di Cloud Return Planet. Lin Xuan juga mengungkapkan sedikit kejutan. 3122. Tentu saja, dia tahu tentang binatang eksotik ini. Uji-uji. Di bahunya, monyet putih kecil itu mengerutkan bibirnya dengan jijik, seolah-olah dia tidak menganggap serius kera guntur iblis sama sekali. Lin Xuan tersenyum dan mengusap kepala si kecil, lalu melihat kekejauhan lagi. Ada lebih dari 30 sosok di sekitar kera guntur iblis, dan mereka semua terhubung oleh sebuah formasi. Pedang ki yang mengerikan, tsunami, dan nyala api membubung ke langit, membombardir kera guntur iblis. Itu adalah formasi yang sangat kuat dengan lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan bekerja bersama. Sepertinya mereka adalah kekuatan yang sangat kuat. Apakah orang-orang ini memburu kera guntur iblis? Namun, itu masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah binatang eksotis yang langka. Mata Lin Xuan berkedip. Tiba-tiba, cahaya menusuk keluar dari matanya. Tidak, aku bisa merasakan aura lain. Monyet putih kecil itu pun terbang dan melayang di udara. Ia melihat sekeliling dan menggarut telinga dan pipinya. Berdengung. Tanda emas melintas di mata Lin Xuan, dan mereka bisa menembus sembilan langit dan bumi. Tiba-tiba, dia melihat buah putih di kegelapan tak berujung. Rasanya seperti ulat sutra tergeletak di sana. Apa itu? Jantungnya berdebar kencang. Buah ulat sutra langit. Ada buah ulat sutra langit di sini. Dia terlalu bersemangat karena buah ulat sutra langit adalah ramuan spiritual yang sangat penting untuk menyempurnakan Pil Sein Breaktraf. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukannya di Towsan Herb Hall. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan berita tentang kerajaan ulat sutra. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Apalagi kalau dilihat dari aura dan penampakan buah ulat sutra langit, seharusnya usianya sudah cukup tua, minimal 5.000 tahun. Dia harus mendapatkannya. Mata Lin Xuan terbakar, dan monyet putih kecil di sampingnya juga mengeluarkan suara. Namun, Lin Xuan tersenyum dan berkata, Anak kecil, aku tidak bisa membiarkanmu makan ini. Aku akan mencarikan buah spiritual lain untukmu. Hah! Monyet putih kecil itu menghela nafas, terlihat sangat tidak senang. Namun, ia segera menganggup dan mengulurkan kaki kecilnya, seolah sedang tawar-menawar dengan Lin Xuan. Lin Xuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, saya akan membuatkan anggur spiritual bermutu tinggi untuk Anda. Anak kecil ini adalah seorang pemabuk. Ekspresi monyet putih kecil itu menunjukkan sebuah kesepakatan. Dia mulai mengaktifkan treasure basin, tapi segera, dia melihat Lin Xuan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah jaraknya terlalu jauh? Baiklah, mari kita lebih dekat. Sosok Lin Xuan berkedip saat dia mendekat dengan cepat. Mengaum. Di depan mereka, pertarungan sengit masih berlangsung. Kera iblis guntur terlalu kuat. Meskipun lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan telah membentuk formasi, mereka masih tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Faktanya, dia bahkan menunjukkan tanda-tanda penindasan. Hal ini membuat Kisiyu sangat terkejut. Binatang iblis macam apa ini? Bukankah itu terlalu menakutkan? Untungnya, dia sudah melakukan persiapan yang cukup kali ini. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya di sini jika dia bergegas maju. Tiba-tiba, kera petir iblis memuntahkan 100 ribu sambaran petir. Kepalanya yang besar memandang kekejauhan saat tubuhnya sedikit bergetar. Apa yang sedang terjadi? Dia merasakan tekanan datang dari garis keturunannya. Tapi bagaimana mungkin? Apa yang bisa menekannya? Dia adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi dengan sangat kuat. Apakah itu hanya ilusi? Kera petir iblis mendengus dan berbalik lagi. Dia menatap manusia tercela di sekitarnya dan mulai menyerang. Kisiyu juga berteriak. Raja-raja yang tak terkalahkan di sekitarnya melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Hari ini, mereka harus membunuh binatang buas ini di sini. Mereka tidak menyadari bahwa sesosok tubuh melayang dengan cepat dan menyatu ke dalam kehampaan. Menuju kegelapan di depan. Apakah sudah selesai? Lin Suan bertanya. Monyet putih kecil itu menganggup dan menggunakan treasure basin lagi. Treasure basin memancarkan kekuatan misterius, dan sinar cahaya kemasan muncul di tubuh monyet putih kecil itu. Tiba-tiba, ada item tambahan di treasure basin. Itu adalah buah ulat sutera langit. Mengerti, bibir Lin Suan membentuk senyuman saat dia bersiap untuk pergi. Namun, kerapetir iblis yang bertarung di depan mereka tiba-tiba meraung, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Garis-garis tanda merah darah menutupi tubuh hitam emasnya. Pada saat berikutnya, itu benar-benar menghancurkan formasi. Lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan dikirim terbang sambil muntah darah. Kisiyu juga mengalami dampak kekerasan. Dia memiliki cermin kuno yang melayang di atas kepalanya, dan ribuan sinar cahaya bersinar untuk menyelamatkan hidupnya. Meski begitu, darah di tubuhnya mendidih, dan wajahnya yang seperti batu giok pucat. Tidak bagus, binatang ini mengamuk. Tubuh raja yang tak terkalahkan bergetar. Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain bahkan ketika mereka bekerja sama. Terlebih lagi, sekarang pihak lain sudah mengamuk. Nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Yang mengejutkan mereka adalah setelah kerapetir iblis mengamuk. Ia tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, ia tiba-tiba berbalik dan menatap kegelapan tak berujung di depan. Mengaum. Dia membuka mulutnya, dan energi serta kilat yang tak ada habisnya berkumpul untuk membentuk bola petir. Dia melemparkannya ke depan. Ledakan. Bola petir membawa cahaya berwarna merah darah. Begitu muncul, lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan dan kisiyu semuanya gemetar. Itu terlalu menakutkan. Jika pihak lain menggunakan serangan ini, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Siapa yang diserang pihak lain? Mereka tidak tahu. Dalam sekejap, bola petir merobek kehampaan dan menghantam ke depan. Lalu, tiba-tiba meledak. Tidak bagus, mundur. Kisiyu dan raja-raja yang tak terkalahkan melarikan diri dengan gila-gilaan. Mereka dengan cepat mengaktifkan armor dan domain raja untuk bertahan. Bisa, suara mendesing. Mereka dikirim terbang. Antara langit dan bumi, ada hamparan putih yang luas. Petir tak berujung melonjak seolah-olah dunia akan hancur. Itu berlangsung lama sebelum berangsur-angsur mereda. Kerapetir iblis masih sangat marah. Matanya menatap lurus ke depan. Raja-raja yang tak terkalahkan di sekitarnya bahkan terluka lebih parah. Banyak dari mereka bahkan separuh tubuhnya hancur. Untungnya, mereka tidak mati. Saat ini, mereka dengan cepat menelan pil untuk memulihkan tubuh mereka. Mereka melayang di kehampaan dan mengawasi dari jauh. Apa yang diserang binatang buas itu? Ekspresi kisiu bahkan lebih jelek lagi. Bukankah disanalah buah ulat sutera langit berada? Mungkinkah binatang itu ingin menghancurkan buah ulat sutera langit? Atau ada yang salah dengan buah ulat sutera langit? Memikirkan hal ini, jantungnya berdegup kencang. Orang-orang ini sangat gugup. Kerapetir iblis meraung dengan gelisah. Matanya seperti pelangi, menembus kehampaan dan menatap lurus ke depan. Di depan mereka, kegelapan bergulung dan guntur menderu. Itu adalah pemandangan kehancuran. Namun, pada akhirnya, energi tersebut perlahan hilang. Kemudian, kegelapan seperti air pasang, menamparkan kedua sisi, dan sesosok tubuh muncul. Binatang terkutuk itu sangat tajam. Itu benar-benar menemukan saya. Seorang pria muda berbaju merah muncul di kehampaan, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Ada seseorang. Ada seseorang di depan. Mata indah kisiu membelalak tak percaya. Para raja di sekitarnya juga menjadi gila. Kapan seseorang pergi ke sana? Kenapa mereka tidak tahu? Mungkinkah orang itu mencuri buah ulat sutra langit, dan itulah sebabnya kerapetir iblis sangat marah? Orang tua itu mengatakan apa yang dia pikirkan. Seketika, semua orang menghirup udara dingin. Kemudian, kemarahan muncul di wajah mereka, dan mata mereka terbakar amarah. Sialan, kita bertarung sampai mati dengan kerapetir iblis, tapi seseorang mencuri buah ulat sutra langit. Itu membuat mereka sangat tidak senang. Bocah sialan itu, kita akan menangkapnya nanti dan memberinya pelajaran. Ekspresi raja yang tak terkalahkan itu dingin. 3123. Kera guntur iblis meraung. Rasanya buah ulat sutra langit telah menghilang. Itu adalah pemuda berpakaian merah di depannya. Sambil mengaum, ia meraih ke depan dengan cakarnya yang besar. Ledakan. Ledakan. Suara guntur terdengar seolah-olah gunung guntur jatuh dari langit. Aku ingin membiarkanmu hidup, tapi karena itu masalahnya, kamu bisa bereinkarnasi. Pemuda berpakaian merah itu mendengus saat matanya memancarkan cahaya kemasan. Saat berikutnya, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Bola api muncul di ujung jarinya. Kemudian bersinar terang seperti matahari. Pedangki terbang dari tengah dan membubung ke langit. Ledakan. Petir di langit terkoyak. Tidak ada yang bisa menghentikan pedangki. Mengaum. Keraguntur iblis meraung gelisah dan ingin melarikan diri. Namun, pedangnya terlalu cepat. Dalam sekejap, kepalanya dipenggal. Engah. Darah iblis muncrat dan mewarnai langit menjadi merah. Tubuh besar itu roboh. Kepalanya berputar di udara, dan matanya dipenuhi ketakutan. Apa? Keraguntur iblis terbunuh. Di belakangnya, Kisiyu dan 30 kaisar yang tak terkalahkan tercengang. Tubuh mereka mulai gemetar. Siapa orang ini? Apakah dia seorang suci? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Kita harus tahu bahwa mereka lebih dari 30 raja dan telah membentuk formasi yang kuat. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Keraguntur iblis dan bahkan ditekan. Terlebih lagi, ketika Keraguntur iblis mengamuk, ia langsung melukai mereka. Tapi sekarang, pemuda di depan mereka membunuh binatang iblis yang menakutkan hanya dengan satu jari. Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Kemarahan mereka sebelumnya juga hilang. Apakah pihak lain mendapatkan buah ulat sutera langit dengan memanfaatkan situasi lelucon yang luar biasa? Pihak lain mungkin tidak bisa diganggu dengan Keraguntur iblis. Kalau tidak, dia akan membunuh Keraguntur iblis dan mereka semua. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Apa? Apa? Monyet seputih salju menjerit riang. Mata hitamnya menatap mayat Keraguntur iblis di depannya. Lin Suan terkejut. Anak kecil, kamu tertarik dengan ini. Whitey menjerit dan bergegas maju. Orang yang baru saja menyerang adalah Lin Suan, tapi dia tidak menyangka monyet putih salju akan bereaksi seperti itu. Saat berikutnya, bahkan dia tercengang. Monyet seputih salju mendarat di tubuh Keraguntur iblis, dan mayat itu mulai bergetar. Rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melonjak ke tubuh monyet putih salju. Tubuh seperti gunung itu juga perlahan menyusut, sebelum akhirnya menghilang ke udara. Itu sebenarnya sedang diserap. Lin Suan juga terkejut. Tampaknya monyet putih kecil itu memang misterius. Dia sebelumnya berspekulasi bahwa monyet putih kecil itu adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah anggota keluarga kerajaan dari keluarga kerajaan kuno. Namun, dia telah melihat beberapa ras kerajaan kuno jauh, tapi dia belum pernah melihat satupun yang begitu mirip dengan monyet putih kecil. Janji-janji. Whitey melayang kembali dengan gemetar. Perut kecilnya membuncit, seolah-olah baru saja makan terlalu banyak. Lin Suan merasa geli. Dia mengambilnya dan meletakkannya di bahunya. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, seruan kejutan datang dari jauh. Hem. Lin Suan menghentikan langkahnya dan sedikit mengernyit. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Segera, lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan di belakangnya gemetar. Orang tua itu bahkan berteriak. Nona kedua, tolong jangan gegabuh. Dia mengira Kisiyu masih ingin merebut buah roh. Mereka tahu bahwa Kisiyu ada di sini untuk mencari buah ulat sutra. Sekarang buah ulat sutra langit telah direnggut, Nona kedua dari keluarga Ki pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, para raja yang tak terkalahkan ini merasa getir. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah naik sejak lama. Bahkan jika itu adalah seseorang pada tahap kesempurnaan dari alam tak terkalahkan, mereka tidak akan takut. Namun, pemuda di depan mereka terlalu aneh. Dia membunuh Raja Iblis Agung dengan satu jari, dan monyet di sampingnya bahkan lebih misterius lagi. Mereka tidak boleh memprovokasi orang seperti itu. Jika tidak, semuanya akan dimusnahkan. Kisiyu mengabaikan peringatan orang tua itu dan berkata lagi, Tuan muda, mohon tunggu. Di saat yang sama, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke depan. Mendesah. Melihat ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum mengikutinya. Tiga puluh raja yang tak terkalahkan di sekitarnya juga mengikuti dengan cepat. Mereka tidak bisa membiarkan nona kedua berada dalam bahaya. Kisiyu maju ke depan dan bertanya dengan cepat, Tuan muda, apakah Anda mendapatkan buah ulat sutra langit? Dia tidak melakukannya. Lin Xuan mengangguk sedikit tanpa menyembunyikan apapun. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, buah ulat sutra langit adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Meskipun kalian datang ke sini lebih dulu, dengan kekuatan kalian, kalian tidak bisa mengalahkan kera iblis petir, apalagi merebut buah ulat sutra langit. Oleh karena itu, saya tidak mengambil buah ulat sutra langit dari tangan Anda. Lin Xuan tidak punya dendam dengan orang-orang ini, jadi dia menjelaskan. Jika itu ahli lain, mereka pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Saya tahu itu. Kisiyu berkata, Tuan muda, buah ulat sutra langit sangat penting bagi saya, jadi saya bersedia membayar berapapun harganya untuk membelinya. Tuan muda, sebutkan harganya. Teknik budidaya, kemampuan mistis, sumber daya, asalkan Anda menyebutkannya, saya pasti akan memuaskan Anda. Jangan meragukanku, aku adalah murid keluarga Ki. Dengan kekayaan keluarga Ki, aku tidak akan mengecewakanmu. Oh, keluarga Ki. Lin Xuan tercengang. Jika dia ingat dengan benar, kekuatan di balik Tau San Herb Hall adalah keluarga Ki. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan keluarga Ki begitu dia meninggalkan balai seribu ramuan. Namun, Lin Xuan masih sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, buah ulat sutra langit juga sangat penting bagiku. Jadi berapapun harga yang kamu tawarkan, aku tidak akan memberikannya begitu saja. Dia benar, buah ulat sutra langit adalah ramuan spiritual yang sangat penting untuk menyempurnakan pil Sein Briaktraf. Bagaimana Lin Xuan bisa memberikannya? Mendengar ini, raja-raja tak terkalahkan di sekitarnya tercengang dan kemudian menjadi gugup. Tampaknya tidak ada pihak yang mau menyerah. Apakah Nona kedua akan mengamuk saat ini? Apakah dia akan menyerang secara langsung? Jika itu masalahnya, mereka tidak akan mampu mengalahkan pemuda di depan mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat gugup. Kisiyu juga tercengang, lalu matanya meredup. Dia tidak menyangka pihak lain akan langsung menolak tanpa ada ruang untuk negosiasi. Hal ini membuat hatinya jatuh ke jurang yang dalam. Karena tidak ada pertukaran dan dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, maka kali ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan buah ulat sutra langit. Ketika dia memikirkan cedera kepala keluarga Ki, Kisiyu merasa sangat putus asa. Sepertinya kamu bertekad untuk mendapatkan buah ulat sutra langit. Apa alasannya? Lin Suan tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin repot pada awalnya, tapi dia tiba-tiba teringat bahwa keluarga Ki adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada balai seribu ramuan. Jika keluarga Ki berhutang budi padanya dan membantunya mengumpulkan ramuan spiritual, maka kecepatan pengumpulannya akan meningkat pesat. Mendengar pertanyaan Lin Suan, Kisiyu menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menjelaskan masalahnya. Lin Suan menyipitkan matanya. Patriar keluarga Ki terluka, cedera macam apa itu? 3124. Kami juga tidak tahu. Sudah 300 tahun berlalu. Kami telah mengundang banyak ahli dan raja pil untuk mengobatinya, tapi mereka semua tidak berdaya. Saya baru-baru ini membaca tentang buah ulat sutra langit di sebuah buku kuno. Mungkin berguna untuk luka Patriar, jadi saya membawa orang untuk mencarinya. Maksudmu Patriar kamu pergi ke Valen Abis 300 tahun yang lalu? Lalu, dia terluka dan tidak pernah pulih, bukan? Lin Suan bertanya lagi. Kisiyu mengangguk. Mata Lin Suan berkedip. Dia sudah menebak di dalam hatinya. The Valen Abis dipenuhi dengan Ki Iblis. Dia pasti terluka atau diracuni oleh makhluk Iblis. Dalam catatan Pil Sein, kebetulan ada pil yang bisa mengobati Ki Iblis atau racun Iblis. Saya ingin tahu manfaat apa yang akan saya dapatkan jika saya bisa menyembuhkan Patriar Anda. Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa? Kisiyu tertegun, lalu wajahnya menjadi liar karena gembira. Lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan juga tercengang. Mereka tidak menyangka keadaan akan berbalik. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan Patriar kami? Suara Kisiyu bergetar. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan terlalu senang. Menurut urayanmu, peluangku hanya 50 persen. 50 persen, itu sudah banyak. Selama kamu bisa menyembuhkan Patriar kami, apapun yang kamu inginkan, keluarga Kiku pasti akan memuaskanmu. Begitukah, yang kuinginkan sangat berharga, keluarga Kimu mungkin tidak bisa memberikannya kepadaku. Jangan khawatir, Tuan Muda. Selama Anda bisa menyembuhkannya, keluarga Kisiyu akan melakukan apapun untuk memuaskan Anda. Kisiyu mengepalkan tangannya, dia bahkan memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan jika pihak lain menginginkannya, dia akan setuju. Namun, Lin Suan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia menyipitkan matanya. Tampaknya Patriar yang terluka itu sangat penting bagi keluarga Kiki. Karena itu masalahnya, itu akan mudah. Dia membutuhkan lebih dari 1.300 ramuan spiritual untuk menyempurnakan Pil Sein Breaktraf. Dia sudah memiliki 300 buah. Dia menyerahkan sisanya ke Balai Seribu Ramuan, Wan Gang, Hai Yue, dan keluarga lainnya untuk dikumpulkan. Namun, dia tahu bahwa Balai Seribu Ramuan, Wan Gang, Hai Yue, dan keluarga lainnya hanya dapat mengumpulkan sebagian saja. Di antaranya, buah ulat sutera langit sangat berharga dan langka. Kekuatan-kekuatan itu tidak dapat mengumpulkannya sama sekali. Mungkin hanya keluarga Kiki yang bisa melakukannya. Baiklah, bawa aku ke sana kalau begitu. Saya perlu melihat penyakit nenek moyang keluarga Kiki sebelum saya dapat membuat kesimpulan. Tuan Muda, tolong! Kisiu sangat senang dan dengan cepat memimpin. 30 atau lebih raja yang tak terkalahkan juga menghela nafas lega. Hebat, tidak perlu bertengkar. Lagi pula, mereka tahu bahwa pemuda di hadapan mereka jauh lebih menakutkan daripada kera iblis petir. Sekelompok orang keluar dari rawa gelap dan terbang menuju kejauhan dengan kecepatan tinggi. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Gunung Roh. Leluhur tua telah secara khusus memilih tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi, pemandangan di sini tidak buruk, Kisiu menjelaskan. Lin Suan melihat sekeliling dan sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa ini bukanlah markas keluarga Kiki. Tapi itu tidak masalah baginya. Melihat Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, Kisiu tidak keberatan. Sepanjang jalan, dia sudah mengetahui sifat marah Lin Suan. Pemuda misterius di hadapannya tidak suka banyak bicara. Oleh karena itu, Kisiu segera mengeluarkan sebuah bendera kecil dan mengibarkannya dengan ringan. Segera, awan dibawa bergulung dan membentuk jalan setapak. Tolong, Tuan Muda, Kisiu memimpin lagi, Lin Suan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ada juga banyak sosok yang bergerak ke bawah. Nona kedua telah kembali. Seruan terdengar, Nona kedua pasti membawa kembali buah ulat sutera langit. Leluhur tua kita bisa diselamatkan. Para prajurit keluarga Kiki di bawah sangat bersemangat. Kak, apakah kamu membawakan buah ulat sutera langit? Beberapa pemuda juga berlari mendekat dengan mata berbinar. Kisiu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak membawa buah ulat sutera langit, tetapi saya menemukan cara untuk menyembuhkan leluhur tua. Kisiu berbalik dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, hari ini sudah larut. Mengapa Anda tidak beristirahat di sini malam ini? Saya akan membawa Anda menemui leluhur tua keesokan harinya. Itu bagus juga, Lin Suan sedikit mengangguk. Selanjutnya, Kisiu secara pribadi memimpin Lin Suan untuk tinggal di Gunung Roh. Pada malam hari, di aula lain di Gunung Roh, Kisiu dan banyak prajurit keluarga Kiki berkumpul. Meskipun ini hanya tempat di mana leluhur tua beristirahat, ada banyak penjaga dan ahli di sini, jauh lebih banyak daripada balai seribu ramuan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya keluarga Kiki. Kakak, kamu tidak membawa buah ulat sutera langit. Buah ulat sutera langit ada di tangan anak itu. Kamu bilang dia bisa menyelamatkan leluhur tua. Saat Kisiu menceritakan apa yang telah terjadi, seruan terdengar. Mereka merasa sulit untuk percaya. Hak apa yang dimiliki seorang pemuda untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kita harus tahu bahwa dalam 300 tahun terakhir, keluarga kita telah menemukan banyak ahli, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menyelamatkan leluhur tua. Setiap ahli tersebut adalah tokoh dikdaya yang mampu menekan suatu wilayah, atau raja alkimia yang terkenal di dunia. Namun, mereka tidak berdaya. Hak apa yang dimiliki seorang anak kecil. Bahkan mata para ahli yang lebih tua pun berkedip. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri dan berkata, Saudari, menurutku anak itu hanya mengutarakan omong kosong. Dia ingin mengambil keuntungan dari keluarga Ki kita. Mengapa kita tidak menyerang dan membunuhnya saja? Ambil buah ulat sutera langit darinya. Begitu dia mengatakan itu, mata para tetua keluarga Ki bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Namun, Kisiu tiba-tiba berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak. Selain dia, lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan juga berdiri dan buru-buru berkata, Tidak, kami tidak bisa melakukannya. Anak itu sangat kuat. Mereka segera menceritakan bagaimana Lin Suan membunuh Kera Guntur Iblis dengan jarinya. Seketika, seluruh Aula menjadi sunyi. Bahkan beberapa pemuda yang menyarankan untuk menyerang sangat ketakutan hingga mereka menciut. Beberapa dari mereka bahkan kakinya gemetar. Menurut Kisiu, lebih dari 30 raja yang tak terkalahkan membentuk formasi pembunuhan yang kuat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Kera Guntur Iblis. Sebaliknya, mereka terbunuh dalam satu gerakan. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Mungkinkah anak ini adalah tokoh besar yang menggemparkan dunia? Banyak orang yang bingung. Tepat pada saat itu, beberapa orang dari generasi tua memandang ke arah Kisiu. Nona kedua, apa rencanamu? Kisiu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan memprovokasi Lin Gongsi. Kalian semua, layani aku dengan baik. Siapapun yang berani memprovokasi dia, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Meskipun Kisiu hanyalah Nona kedua, statusnya jauh lebih terhormat. Begitu dia mengatakan itu, para seniman bela diri di aula tidak berani sombong lagi. Keesokan harinya, Kisiu menunggu di luar pintu Lin Suan pagi-pagi sekali. Dia tidak mendesaknya. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang seperti ini. Di belakangnya, masih ada beberapa seniman bela diri lain yang mengikuti. Ada yang masih muda, dan ada pula yang lebih tua. Orang-orang ini sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Nona kedua menunggu seseorang dengan begitu hormat. Selain menghadapi leluhur mereka yang terluka, ini adalah pertama kalinya. 3.125 Terutama para pejuang muda itu. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Lin Suan sangat kuat, mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu mempercayainya. Saat ini, mereka terlihat sedikit tidak puas. Namun, dengan adanya Kisiu di sini, mereka tidak berani sombong. Mereka tahu betul betapa kuatnya saudara perempuan kedua mereka. Sekelompok orang menunggu begitu saja. Setelah sekitar 2 jam, pintu di depan mereka perlahan terbuka. Lin Suan berjalan keluar dengan jubah merahnya. Lin Gongzi, kamu sudah bangun. Senyuman langsung muncul di wajah Kisiu. Generasi tua dan ahli bela diri muda di belakangnya tidak bisa berhenti menatap Lin Suan. Para tetua itu sangat terkejut karena mereka tidak dapat melihat kekuatan Lin Suan. Hal ini mengejutkan mereka. Adapun para pejuang muda itu, mereka mengerutkan bibir dan tampak menghina. Apa masalahnya? Mereka tidak merasakan aura menakutkan darinya. Lin Suan tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini. Bagaimana orang-orang ini bisa memahami wilayahnya? Dia memandang Kisiu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah, bawa aku menemui leluhurmu. Tuan muda, silakan lewat sini. Kisiu memimpin di depan. Setelah berjalan beberapa saat, Kisiu berhenti. Ada sebuah danau di depan mereka dan sebuah rumah bambu kecil di sebelahnya. Ada tumbuhan spiritual, bunga spiritual, dan bambu spiritual ditanam di dalamnya. Itu adalah pemandangan yang damai dan tenang, benar-benar berbeda dari kemegahan emas di luar. Nenek moyang ada di dalam, kata Kisiu. Kemudian, dia meminta orang-orang di belakangnya untuk menunggu sementara dia dan Lin Suan masuk. Di depan danau, ada seorang lelaki tua berambut putih. Dia sedang memegang pancing di tangannya dan sepertinya sedang memancing. Dalam adegan ini, dia terlihat seperti seorang petani tua biasa dan sama sekali tidak terlihat seperti nenek moyang sebuah keluarga besar. Ketika Lin Suan melihat pihak lain, cahaya kemasan muncul di matanya. Pihak lain seperti dia dan tidak memancarkan aura menakutkan. Lelaki tua ini setidaknya adalah seorang setengah biksu. Dia merasakan kekuatan yang mengejutkan dari pihak lain. Kekuatan itu bahkan lebih kuat dari kekuatan dao. Namun, itu berbeda dengan kekuatan seorang suci yang dia rasakan. Oleh karena itu, ia menduga bahwa sosok tersebut adalah seorang setengah biksu. Half Sein sudah menjadi eksistensi yang menakutkan. Bagaimanapun, orang suci adalah eksistensi yang melampaui langit dan bumi. Jumlah mereka tidak banyak. Selain itu, sebagian besar dari mereka memilih berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang suci berjalan. Kebanyakan dari mereka digunakan sebagai landasan untuk menekan orang lain. Sama seperti kekacauan gelap yang dialami linsuan sebelumnya, para suci yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang, dan bahkan para suci super telah turun. Pemandangan seperti itu bisa dikatakan sulit didapat dalam jutaan tahun. Setengah biksu sudah menjadi sosok yang menakutkan. Mendengar suara langkah kaki, lelaki tua di depan itu menoleh. Siu, kamu di sini. Namun, ketika dia melihat seorang pemuda asing berdiri di samping Kisiyu, dia sedikit terkejut. Apakah ini Lin Gongzi yang kamu bicarakan? Dia secara alami tahu bahwa Kisiyu telah menemukan seorang pemuda untuk mengobati penyakitnya. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini begitu mudah. Menurutnya, pihak lain setidaknya harus berusia beberapa ratus tahun, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Pihak lain sebenarnya masih sangat muda, sangat muda sehingga dia sulit mempercayainya. Apakah orang seperti itu benar-benar mempunyai kemampuan untuk menyembuhkannya? Dia sangat ragu. Namun, pada saat berikutnya, pupil mata lelaki tua itu mengerut, menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang tua, jika aku tidak salah, kamu seharusnya disakiti oleh iblis Yin, kan? Setelah lelaki tua itu mendengarnya, ekspresinya langsung berubah, dan jubahnya berkibar tanpa angin. Aura menakutkan melonjak, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun. Pihak lain telah melihatnya sekilas. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Kita harus tahu bahwa bahkan Kisiyu pun tidak tahu tentang ini. Benar saja, wajah Kisiyu kosong. Namun, ketika dia melihat ekspresi wajah kepala keluarga, dia tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat. Lin Gongzi, silakan lewat sini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya karena tidak menjadi tuan rumah yang baik. Kepala keluarga Ki melambaikan tangannya, dan segera, sebuah meja yang terbuat dari kayu Suzuki berusia 3.000 tahun terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Di atasnya ada dua cangkir teh dan satu teko teh. Cangkir teh dan teko terbuat dari kristal dewa langka. Mereka sangat jernih dan membawa kekuatan yang kuat. Ini adalah teh spiritual berumur 7.000 tahun. Lin Gongzi, cobalah. Saat dia berbicara, kepala keluarga Ki secara pribadi menuangkan secangkir teh spiritual untuk Lin Xuan. Kisiyu berdiri dengan hormat di samping. Lin Xuan duduk dengan santai, menyesap, dan sedikit mengangguk. Lumayan, itu memang teh yang enak. Ada banyak jenis teh spiritual, terutama yang berharga. Teh spiritual berumur 7.000 tahun sangat langka. Lin Gongzi merasa tersanjung. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan teh spiritual kelas atas. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teh pencerahan yang legendaris. Teh pencerahan. Lin Xuan juga terkejut saat mendengar itu. Dia tahu bahwa ini adalah teh spiritual yang sangat berharga. Orang biasa tidak bisa mencicipinya sama sekali. Belum lagi mereka, bahkan para orang suci pun tidak bisa mencicipinya sama sekali. Karena menurut legenda hanya kaisar yang bisa menikmatinya. Dikatakan bahwa ada teh pencerahan di dunia roh sejati. Namun, itu adalah zona terlarang yang bahkan para sein pun tidak berani memasukinya. Mungkin hanya kaisar agung sejati yang bisa memasuki zona terlarang dan mendapatkan teh pemahaman dao. Setelah meminum secangkir teh spiritual, kepala keluarga ki bertanya dengan suara yang dalam, Lin Gongzi, bagaimana Anda tahu bahwa saya terluka oleh setan yin? Ini adalah sesuatu yang bahkan siyu tidak mengetahuinya. Lin Xuan tersenyum tipis. Aku mendengar dari siyu bahwa kamu terluka karena jatuh ke dalam jurang. Ki iblis di sana sangat menakutkan. Dengan keahlianmu, itu jelas bukan tempat biasa. Meskipun kamu terlihat normal di permukaan, ada tanda setan hitam yang berkedip-kedip di tubuhmu. Setelah memikirkannya, saya kira itu adalah setan yin. Hal ini sangat menakutkan. Itu terbentuk setelah puluhan ribu tahun. Bahkan seorang halsage atau sein pun mungkin tidak bisa menghilangkannya. Itulah sebabnya kepala keluarga kita telah disiksa selama 300 tahun terakhir, hingga mencapai titik putus asa. Sejujurnya dengan Lin Gongzi, jika dia tidak bisa disembuhkan, orang tua itu hanya bisa hidup 10 tahun lagi. Itu benar. Lin Xuan bisa merasakan darah di tubuh lelaki tua itu telah mengering. Dia hanya bisa hidup sekitar 10 tahun lagi. Namun, dia hanya tersenyum percaya diri. Jangan khawatir. Jika itu hal lain, aku tidak akan terlalu percaya diri. Tapi ini iblis yin. Saya memiliki keyakinan 100% bahwa saya dapat menyembuhkan Anda. Mendengar itu, tangan kepala keluarga Ki gemetar, menumpahkan teh spiritual. Mulut Kisiyu terbuka lebar karena tidak percaya. Pemimpin keluarga Ki mereka adalah seorang setengah sage. Dia telah hidup lebih dari 2000 tahun dan telah melihat segala macam badai. Namun kini, tangannya gemetar. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Lin Gongzi mengatakan yang sebenarnya. Kepala keluarga Ki memancarkan aura menakutkan lagi. Matanya seperti lampu ilahi, bersinar terang. 3126 Lin Suan tersenyum. Tentu saja itu benar. Selama Anda memurnikan pil, setan yin Anda akan hilang. Pil, pil apa? Mungkinkah kamu seorang alkemis? Patriar keluarga Ki terkejut. Lin Suan mengangguk. Itu benar, saya seorang alkemis. Namun, pil obat ini sangat berharga. Dengan demikian, klan Ki harus menyiapkan bahan untuk ramuannya. Tidak masalah. Meskipun keluarga Ki bukanlah keluarga terkuat, namun tetap merupakan keluarga besar. Kita masih bisa mengambil ramuan spiritual. Patriar keluarga Ki sangat percaya diri. Lin Suan mengeluarkan slip giok dan menggunakan jiwanya untuk mengukir informasi ramuan spiritual di atasnya. Setelah Patriar keluarga Ki mengambilnya, wajahnya berubah. Patriar, ada apa? Ki Si Yu, yang berdiri di sampingnya, juga sangat bingung. Dia juga menggunakan jiwanya untuk memasuki slip giok. Pada saat berikutnya, dia berseru karena dia menyadari bahwa ramuan spiritual di dalam batu giok itu terlalu berharga. Terutama yang paling penting, Red Sun Ebony. Itu adalah jenis pohon yang dikabarkan sebagai pohon tempat tinggal gagak emas. Gagak emas adalah binatang mitos dalam legenda, bersama dengan Kilin dan Phoenix. Terlalu sulit menemukan hal seperti itu. Selain Red Sun Ebony, ramuan spiritual lainnya juga sangat berharga. Tidak heran Lin Suan berkata agar keluarga Ki menyiapkannya sendiri. Karena bahkan Lin Suan tidak bisa melakukan hal seperti itu, keluarga Ki hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mengapa sulit? Lin Suan bertanya. Patriar keluarga Ki menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Tidak, keluarga Ki masih dapat menemukannya. Kita harus tahu bahwa dengan budidaya setengah bijaknya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup satu atau dua ribu tahun lagi. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, dia hanya bisa hidup sepuluh tahun lagi. Perbedaan di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, belum lagi kayu eboni emas matahari merah, meskipun itu adalah obat dewa legendaris, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Lin Suan menganggup dan kemudian melanjutkan. Selain Red Sun eboni, yang terbaik adalah menyiapkan tiga set ramuan spiritual lainnya. Karena ini pertama kalinya saya menyempurnakannya. Kepala keluarga Ki memahami bahwa sekuat apapun seorang alkemis, masih ada kemungkinan gagal. Oleh karena itu, sebagian besar alkemis akan menyiapkan beberapa ramuan roh lagi. Lin Suan melakukan hal yang sama. Dia juga telah mengumpulkan tiga bagian dari Breaktraf Saga Elixir. Jangan lihat ketiga bagiannya, jika alkemis lain mengetahuinya, mereka pasti akan terkejut. Itu karena semakin tinggi kualitas pilnya, semakin sulit untuk disuling. Tingkat keberhasilannya 1%, atau bahkan 1 dari 1000. Dengan kata lain, mungkin tidak ada 1 pun dari 1000 tingkat keberhasilan. Fakta bahwa Lin Suan telah mengumpulkan tiga set berarti dia yakin bahwa dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hingga sepertiga. Ini sudah sangat menantang surga. Pil yang ingin disempurnakan Lin Suan disebut Pil Red Sun Golden Crow. Ini adalah jenis pil yang tercatat dalam catatan Pil Sein. Menurut catatan di buku catatan, ada seseorang yang pernah disakiti oleh Iblis Yin di masa lalu. Terlebih lagi, orang itu adalah seorang Sein, yang bahkan lebih menakutkan daripada seorang Half Sein. Pada akhirnya, dia mengonsumsi pil Crimson Sun Golden Crow dan berhasil menyembuhkan luka-lukanya, melenyapkan Iblis Yin. Oleh karena itu, Lin Suan sekarang penuh percaya diri. Dia bahkan bisa menyembuhkan luka-luka seorang biksu, apalagi seorang setengah biksu. Lalu, Lin Suan pergi. Meskipun keluarga Ki besar, butuh waktu lama untuk mengumpulkan semua pil ini. Lin Suan tidak akan terus menunggu. Dia ingin pergi ke tempat lain untuk mengumpulkan ramuan roh untuk pil terobosan sage. Sebelum pergi, Kisiyu memberinya Leon Tin Giyok transmisi suara sehingga dia bisa menghubunginya kapan saja. Dia juga bertanya di mana Lin Dong Zi berada akhir-akhir ini. Dia tidak akan pergi jauh dalam beberapa bulan ke depan. Ngomong-ngomong, ku dengar akan ada acara akbar di pavilion Tianfang dalam beberapa bulan. Aku mungkin pergi. Pavilion Tianfang. Kisiyu berkata sambil tersenyum setelah mendengar itu. Tuan muda, apakah Anda punya undangan? Lin Suan tercengang. Mengapa dia membutuhkan undangan? Memang benar dia membutuhkan undangan. Pavilion Tianfang adalah acara akbar yang diselenggarakan oleh keluarga terkemuka. Oleh karena itu, tanpa undangan, seniman bela diri biasa tidak dapat masuk. Jadi ada hal seperti itu. Lin Suan terkejut. Dia hanya mendengarnya dari wanita berpakaian hitam. Ia tidak menyangka akan ada syarat untuk masuk. Kisiyu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, keluarga Ki ada di belakang pavilion Tianfang. Jika waktunya tiba, kamu cukup menyebutkan namaku dan masuk. Benar-benar, itu akan jauh lebih nyaman. Lin Suan mengangguk. Tampaknya keluarga Ki masih sangat kuat di benua ini. Lalu, Lin Suan pergi. Ki Siu juga bergegas kembali ke keluarga Ki. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan ramuan roh yang dibutuhkan untuk alkimia. Masalah balai seribu ramuan dan keluarga Ki dapat dikatakan sebagai sebuah riak kecil di seluruh planet pengembalian awan. Namun, beberapa hari kemudian, tsunami yang lebih besar melanda seluruh cloud returning planet. Nether King dari Sirius Star datang ke cloud returning planet dan menantang para jenius terbaik dari berbagai sekte dan keluarga. Dia menyapu ke segala arah. Bahkan para jenius terbaik di cloud returning planet bukanlah tandingannya. Mereka bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Untuk sesaat, semua orang panik. Para tetua dan pemimpin sekte dari sekte besar dan keluarga juga terkejut. Mereka ada di sini, mereka akhirnya sampai di sini. Para jenius terbaik dari jalan bintang kuno akhirnya tiba. Mereka tahu bahwa sebelum Nether King, beberapa jenius dari jalan bintang kuno telah tiba. Namun, orang-orang ini diam-diam menantang, berkultivasi, atau berkunjung. Sangat sedikit orang yang begitu kuat sehingga mereka bisa melawan seluruh alam bintang secara langsung. Huff! Raja Nether, Kan, apa gunanya menjadi sombong? Aku akan bertarung. Segera, seseorang keluar. Dia juga seorang jenius yang memenuhi syarat untuk melangkah ke jalan kuno bintang, tapi dia belum pergi. Aku tidak menyangka akan bertemu orang sepertimu sebelum aku pergi. Aku akan membunuhmu dan kemudian melangkah ke jalan bintang kuno. Pada saat ini, seorang jenius dari Cloud Returning Planet berbicara. Segera, para pejuang Cloud Returning Planet menjadi bersemangat. Gao Peng, itu sebenarnya dia. Bukankah dia sudah bersiap untuk meninggalkan Cloud Returning Planet dan melangkah ke jalan kuno bintang? Sepertinya dia belum pergi. Mungkin pertarungannya dengan Nether King akan menjadi pertarungan terakhirnya di Cloud Returning Planet. Haha, Nether King itu pasti mati. Gao Peng adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Itu sudah pasti. Ada banyak orang jenius di Cloud Returning Planet. Bagaimana Nether King bisa memprovokasi kita? Tunggu saja, Nether King itu pasti mati. Untuk sesaat, orang-orang di Cloud Returning Planet sangat bersemangat. Memang benar, mereka sangat membutuhkan seorang jenius untuk melangkah maju. Karena setelah Nether King tiba, dia menyapu segala arah, menyebabkan para jenius muda dari Cloud Returning Planet gemetar. Mereka hampir putus asa. Untungnya, Gao Peng ada di sini. Tiga hari kemudian, pertempuran di puncak Tianxiong. Berita ini menyapu seluruh Cloud Returning Planet seperti badai. Dalam sekejap, banyak ahli yang bersemangat dan bergegas ke puncak Tianxiong. Puncak Tianxiong adalah puncak gunung yang sangat tinggi yang menembus awan. Itu menuju ke Istana Surgawi. Pada saat ini, lingkungan sekitar puncak Tianxiong dipenuhi orang. Itu seperti awan gelap. Dan di puncak Tianxiong berdiri sesosok tubuh. 3127. Itu adalah seorang pria yang sangat muda. Dia tinggi dan lurus, memiliki wajah tampan, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Matanya seperti bintang di sembilan langit, berkelap-kelip dengan cahaya yang tiada taraf. Dia mengenakan baju besi hitam pekat dan memegang tombak perang hitam di tangannya. Ada pola berwarna merah darah di tombak, membentuk pola misterius. Dengan gelombang cahaya, ia menembus kehampaan. Seolah-olah tombak ini telah membunuh banyak ahli. Dia adalah Raja Neraka. Dia adalah pemuda jenius yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Dia datang dari luar dunia dan tiba dengan cara yang mendominasi. Ada rumor yang mengatakan bahwa para jenius di tempat suci dan keluarga terkemuka bahkan tidak bisa menghalangi satupun gerakannya. Semua orang tahu bahwa ini adalah naga sejati, seorang jenius yang berasal dari jalur kuno bintang. Untungnya, mereka tidak khawatir sekarang karena Gao Peng hendak mengambil tindakan. Gao Peng juga sangat terkenal di Cloud Returning Planet. Bahkan bisa dikatakan penyebutan namanya bisa membuat orang gemetar ketakutan. Di Heaven's Vault Peak, Neter King melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Apakah dia belum datang? Mungkinkah dia tidak berani datang? Suaranya bergema ke segala arah. Seketika, hati para penggarap di sekitarnya melonjak liar. Aura yang menakutkan. Hanya suara ini saja yang membuat aura mereka bergolak seolah-olah akan meledak. Sial! Jangan sombong! Bagaimana mungkin Gao Peng tidak berani datang? Benar! Tunggu saja! Saat Gao Peng datang, kamu pasti kalah! Bising! Angin dingin Raja Neter bertiup, dan segera, beberapa orang yang berbicara terus mundur dan muntah darah. Itu terlalu menakutkan. Sekilas saja dari pihak lain telah melukai mereka secara serius. Untuk sesaat, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani menjadi pusat perhatian. Di antara kerumunan, seorang pemuda berjubah merah berdiri di kehampaan, memandang ke depan dengan mata berkedip. Apakah ini Raja Neraka? Dia sangat kuat. Aura yang dia tunjukkan sekarang tidak lebih lemah dari Huang Fu Baitian. Namun, dia tidak tahu apakah pihak lain telah memahami kekuatan Dao. Jika tidak, maka mereka sama sekali bukan tandingannya. Jika dia memahaminya, dia tidak akan takut. Misalnya, di kediaman prajurit luar biasa, Jun Wuya, Han Fei, dan Yu Linglong semuanya telah memahami kekuatan ini, tetapi mereka tetap bukan tandingannya. Bahkan Iblis Utara telah kalah darinya. Selain itu, dia telah memahami bekas kediaman sage dan tebing pencerahan beberapa waktu lalu, sehingga kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah nether king ini bisa menarik minatku. Lin Xuan menyipitkan matanya. Ledakan, ledakan. Suara menggelegar terdengar dari jauh. Sosok dengan gelombang ki yang tak terbatas merobek kehampaan dan bergegas mendekat. Ini dia. Semua orang terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat. Lin Xuan juga menyipitkan matanya untuk melihat. Sesosok terbang dari jauh dan tiba di dekatian Xiong Feng dalam sekejap. Auranya sangat kuat, menekan lingkungan sekitar. Itu bukan Gao Peng. Namun setelah melihat sosok tersebut, banyak orang yang berseru. Mereka menyadari bahwa orang yang datang bukanlah Gao Peng. Raja Gagak Api, itu sebenarnya dia. Semua orang berseru lagi. Dia dan Gao Peng adalah teman baik. Meski kekuatan Raja Gagak Api lebih rendah dibandingkan Gao Peng, kekuatannya juga tidak terlalu jauh. Gao Peng tidak datang, tapi Raja Gagak Api datang. Apakah nama Anda Gao Peng? Di depannya, mata Raja Neraka memancarkan cahaya dingin. Dalam kehampaan, pria yang ditutupi tanda api mendengus dingin. Saya bukan Saudara Gao Peng, saya adalah Raja Gagak Api. Saudara Gao Peng sedang dalam perjalanan ke sini. Aku akan bermain denganmu dulu. Setelah mengatakan itu, dia melolong panjang, dan sepasang sayap api muncul di punggungnya, menutupi langit dan bumi. Gelombang ki yang kuat membuat semua orang mundur dengan panik. Seluruh langit diselimuti lautan api yang tak berujung. Bukan Gao Peng. Neter King mengerutkan kening, tetapi ketika dia merasakan aura pihak lain, dia tersenyum. Bagus, auranya lumayan. Ini sepadan dengan waktuku. Datang. Tombak perang di tangannya berubah menjadi cahaya hitam pekat yang menghancurkan kehampaan. Biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong di Cloud Return Planet. Raja Gagak Api meraum dengan marah, dan auranya bangkit kembali. Terlalu menakutkan. Mundur dengan cepat. Semua orang mundur puluhan ribu mil jauhnya. Mereka merasa itu belum cukup, sehingga mereka mundur ratusan ribu mil jauhnya. Lalu, mereka menghela nafas lega. Jarak ini agak jauh, tapi itu bukan masalah bagi para ahli rilem raja ini. Mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Bahkan yang lemah pun hanya bisa mengamati melalui arrai. Singkatnya, semua orang memperhatikan. Raja Gagak Api melolong panjang, dan dua pasang sayap di punggungnya berubah menjadi pedang surgawi menyala yang menebas. Huff, seekor semut berani bersikap sombong di hadapanku. Raja Neraka mencibir, dia tidak bergerak sama sekali. Di depannya, energi hitam tak berujung menyebar, membentuk penghalang hitam dengan aura menakutkan yang melonjak di atasnya. Dentang. Kedua sayap api yang panjangnya ribuan mil menebas penghalang hitam, mengeluarkan suara yang menggelegar. Langit runtuh dan bumi retak. Retakan dan badai besar yang tak terhitung jumlahnya melanda segala arah. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah penghalang hitam itu tidak pecah sama sekali. Bahkan tidak ada celah. Apa? Raja gagak api tercengang, ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Di sisi lain, Nether King memperlihatkan senyuman dingin. Apakah ini kekuatanmu? Kamu benar-benar sampah? Berbicara sampai di sini, jarinya bergerak sedikit. Seketika, Rune tak berujung tersebar di penghalang hitam, berubah menjadi pedang panjang hitam yang menebas ke depan. Bisa. Ah. Darah berceceran, dan kedua pasang sayap yang menyala itu terpotong. Bulu dan darah tak berujung tersebar ke segala arah. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya tercengang. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah, gemetar. Raja gagak api terluka. Hanya dalam satu gerakan, sayap Raja gagak api terpotong. Ini membuat mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Banyak orang bahkan merasa putus asa. Mereka tahu bahwa Raja gagak api juga merupakan seorang anak ajaib yang memenuhi syarat untuk melangkah di jalur kuno langit berbintang. Namun, di depan pihak lain, dia sama lemahnya dengan semut. Berdengung. Pedang iblis hitam sekali lagi memasuki penghalang hitam, menghilang bersama dengan penghalang itu. Dari awal hingga akhir, Raja Neter berdiri di puncak Tian Xiong tanpa bergerak, seperti Raja Iblis yang tiada taraf. Raja gagak api apa, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jika Gao Feng juga sekuat ini, maka dia tidak perlu datang. Sampah semacam ini tidak layak untuk dilawan denganku. Raja Neter mendengus dingin. Ratusan ribu mil jauhnya, semua orang gemetar. Orang-orang dari generasi yang lebih tua juga mendesah di wajah mereka. Neter King ini sungguh terlalu menakutkan. Dia benar-benar anak ajaib di era saat ini. Fire Crow King yang menakutkan itu sebenarnya terluka parah hanya dengan satu gerakan. Mengapa saya merasa Gao Feng juga berbahaya? Tidak mungkin, Gao Feng jauh lebih kuat dari Raja Gagak Api. Ia itu betul. Saya mendengar bahwa Gao Feng baru-baru ini mendapat terobosan. Dia pasti bisa mengalahkan Neter King. Semua orang menyemangati diri mereka sendiri. Lin Xuan berdiri di kehampaan, matanya berkedip-kedip. Ini sedikit menarik. Dia menjadi semakin tertarik pada Neter King ini. Namun, sekarang bukan saatnya dia bergerak. Jiwanya merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir dari jauh. 3128 Setelah beberapa saat, banyak raja tiba-tiba berseru. Seseorang datang. Aura yang menakutkan. Banyak orang mengangkat kepala untuk melihat. Saat berikutnya, mereka mulai gemetar. Banyak orang yang terdesak ke tanah, tidak bisa bergerak. Beberapa pembangkit tenaga listrik juga mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Gao Feng ada di sini. Astaga, auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Beberapa orang yang pernah melihat Gao Feng sebelumnya merasa ketakutan. Apakah dia ada di sini? Di puncak Tian Xiong? Raja neraka juga mengangkat kepalanya, menggambar dua sinar cahaya hitam yang menembus kehampaan. Sesosok tubuh tinggi turun dari langit. Gao Feng, Gao Feng ada di sini. Banyak orang berteriak. Mereka merasa melihat harapan. Saudara Gao Feng, kamu di sini. Di sampingnya, terdengar suara yang agak lemah. Gao Feng menoleh dan melihat raja gagak api berlumuran darah. Sayap di punggungnya telah meredup, dan dia langsung mengerutkan kening. Anda terluka. Dia menoleh, dan niat membunuh di tubuhnya menyebar seperti angin. Ledakan. Kekosongan dalam radius ratusan ribu mil langsung hancur. Mundur. Mundur lagi. Mundur satu juta mil jauhnya. Banyak orang berteriak ngeri. Mereka mundur satu juta mil jauhnya seolah-olah mereka sudah gila. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekosongan tempat mereka awalnya berdiri telah hancur, membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Anda adalah Raja Neraka. Di depan, Gao Peng mengerutkan kening. Gao Peng adalah pria yang tinggi dan tampan. Tubuhnya seperti naga, penuh kekuatan. Fisik yang menakutkan. Banyak orang berseru. Iya, Gao Peng adalah jenius terbaik dari Sekte Tiangang. Tubuh Tiangangnya benar-benar menakutkan. Tak seorang pun di alam Raja yang tak terkalahkan dapat menandingi fisiknya. Lin Xuan mendengar diskusi di sekitarnya dan mengerutkan kening. Sekte Tiangang. Jika dia mengingatnya dengan benar, Wan Gang yang sombong dari sebelumnya sepertinya adalah murid dari Sekte Tiangang. Cahaya kemasan muncul di matanya saat dia melihat ke depan dan sedikit mengangguk. Memang benar, dia melihat meskipun tubuh Gao Peng sangat berbeda dengan tubuh Wan Gang, aura mereka sangat mirip. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang sama. Seharusnya tubuh tangguh surgawi yang dibicarakan orang-orang ini. Tubuh tangguh surgawi. Itu menarik. Lin Xuan sangat menantikannya. Di depan, Nether King juga berbicara. Anda Gao Peng. Itu benar, aku. Suara Gao Peng seperti guntur, bergema ke segala arah. Anda melukai paragon yang tak terhitung jumlahnya di Cloud Return Planet saya. Benar-benar sombong sampai ekstrim. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di generasi muda Cloud Returning Planet saya yang dapat mengendalikan Anda? Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Dia menginjak kakinya, dan seketika, ruang di bawahnya hancur. Fisiknya yang kuat membuat semua orang berteriak. Ketika Raja Gagak Api melihat pemandangan ini, ia melebarkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Dia tahu bahwa Gao Peng sedang marah. Kemarahan Gao Peng sungguh menakutkan. Nether King itu akan menyesalinya. Weng! Dua pancaran cahaya hitam keluar dari mata Nether King. Itu seperti dua pedang tajam yang membelah kehampaan. Bahkan para raja yang tak terkalahkan yang berada satu juta mil jauhnya pun gemetar ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Sekilas saja sudah cukup untuk menembusnya. Namun, Gao Peng tidak mengelak sama sekali. Dia tertawa keras dan tanda misterius muncul di tubuhnya. Dia seperti penguasa tertinggi yang berdiri di kehampaan. Dengan dentang, dua sinar cahaya hitam bertabrakan dengan tubuhnya, menyebabkan getaran yang menggelegar. Kekosongan di sekitarnya dengan cepat hancur, tapi tubuh Gao Peng tidak terluka. Bahkan, menjadi lebih cemerlang. Percuma saja, tubuh bidukku tak tertandingi. Seranganmu pasti tidak akan mampu mematahkannya. Gao Peng sangat percaya diri. Menarik. Nether King juga mengungkapkan sedikit kejutan. Badan biduk, Anda terlalu bodoh. Ada banyak perawakan terkenal di jalur langit berbintang kuno. Misalnya, fisik suci, fisik dao, fisik pertempuran, dan fisik roh. Saya belum pernah mendengar tentang badan biduk. Jika Anda memiliki fisik suci, saya mungkin akan sedikit takut. Tetapi Anda hanya mempunyai tubuh biduk. Beraninya kamu menjadi sombong di depanku. Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Anda sedang mendekati kematian. Gao Peng meraung. Sambil mengaum, dia menyerang ke depan. Kemanapun dia lewat, semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Dia secara alami tahu betapa kuatnya fisik suci yang disebutkan pihak lain. Itu adalah fisik yang sangat terkenal di berbagai dunia. Namun, fisik itu adalah bawaan. Dia tidak memiliki garis keturunan seperti itu. Tapi dia sangat percaya diri. Tubuh biduknya diolah selangkah demi selangkah. Selama proses ini, dia mengalami situasi hidup dan mati yang tak ada habisnya. Dia telah menggunakan darah raja monster yang tak terhitung jumlahnya untuk meredam tubuhnya sejak dia masih muda. Sekarang, dia yakin bahwa fisiknya pasti tidak kalah dengan fisik suci. Pertarungan fisik. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Bibir Nether King membentuk senyuman dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan juga menyerang ke depan. Dengan keras, keduanya bertabrakan. Itu seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, menyebabkan langit dan bumi hancur. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh langit, mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan. 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 Keduanya tidak menggunakan sihir atau senjata apapun. Dan begitu saja, tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, melawan dengan kekuatan fisik murni. Jutaan mil jauhnya, para raja dan tokoh generasi tua menyaksikan dengan ngeri. Banyak orang mulai gemetar. Astaga, keduanya terlalu menakutkan. Kekuatan fisik murni mereka dapat membunuh sekelompok raja yang tak terkalahkan. Ia, seorang lelaki tua tersenyum pahit. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa menahan pukulan dari mereka. Dia juga seorang raja terkenal yang tak terkalahkan, tetapi dia menyadari bahwa di depan kedua pemuda ini, dia tidak bisa menolak sama sekali. Para jenius muda lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Keduanya benar-benar seperti binatang buas yang tiada taranya. Bagaimana fisik mereka bisa sekuat itu? Huff, tunggu dan lihat saja. Neter King pasti akan menderita. Benar sekali, kakak senior gaupeng sangat kuat. Bagaimana orang itu bisa menolak? Mereka yang berbicara adalah para jenius dari sekte biduk. Mereka memiliki wajah yang arogan. Di tengah kerumunan penonton, mata Lin Suan berkedip. Dia tidak berpikir begitu. Raja neter ini tidak biasa. Sekarang dia juga melawan gaupeng dengan fisiknya. Itu berarti fisik Raja Neraka sangat kuat. Itu sama sekali tidak kalah dengan badan biduk. Seperti yang diharapkan, para ahli lain juga memperhatikan hal ini. Lihat? Neter King sebenarnya melawan gaupeng dengan fisiknya. Ini tidak mungkin. Orang-orang dari sekte biduk berteriak. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, kebenaran sedang terjadi di hadapan mereka. Untuk sesaat, para jenius dari sekte biduk tercengang. Gaupeng juga sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Gelombang emosi yang tak ada habisnya melonjak dalam hatinya. Memang benar, keduanya sudah saling bertukar pukulan. Itu adalah kontes kekuatan fisik murni. Jika itu adalah raja lain yang tak terkalahkan, gaupeng yakin dia bisa membunuhnya dengan sebuah pukulan. Namun kini, pihak lain tidak dirugikan. Bahkan sekarang, lengannya agak mati rasa. Bagaimana fisik pihak lain bisa begitu kuat? Kenapa? Kamu terkejut. Raja Neraka mencibir. Apakah menurut Anda tubuh biduk Anda kuat? Di depanku, biasa saja. Saya mengolah tubuh harta karun Raja Neraka. 3129. Tubuh harta karunku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan badan baja surgawimu. Omong-omong, mata Raja Neraka memancarkan cahaya dingin. Pada saat berikutnya, runeta berujung muncul di tinjunya. Bang! Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan dan langsung menghantam balik gaupeng. Gaupeng mundur puluhan ribu mil, darah di tubuhnya bergolak. Tidak baik, Gaupeng terpaksa mundur. Apa? Ini tidak mungkin. Sial! Dengan fisik dan kekuatan Gaupeng, dia benar-benar tertekan. Orang-orang di kejauhan semuanya tercengang. Raja gagak api juga sama. Dia tahu betapa kuatnya Gaupeng. Namun, dia tidak menyangka Gaupeng berada dalam posisi yang kurang memuntungkan dalam hal fisik dan kekuatan. Aku sudah melihat fisikmu, biasa saja. Apakah Anda memiliki kekuatan gaib lainnya? Jika tidak, maka kamu bisa mati. Suara Raja Neraka terdengar dingin. Huff, jangan sombong. Tadi, itu hanya serangan menyelidik. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Gaupeng menekan darah di tubuhnya, niat bertarung di matanya menjadi semakin dalam. Dengan teriakan nyaring, tanda tak berujung di tubuhnya dengan cepat meletus, menyebabkan dia bersinar seperti dewa perang. Boom-boom-boom. Ruang di sekitarnya bergetar lagi, dan banyak orang berlutut di tanah dengan keras. Fisik Gaupeng menjadi lebih kuat lagi. Banyak orang berteriak. Haha, aku mengetahuinya, kakak senior Gaupeng tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, inilah kekuatan sebenarnya dari badan baja surgawi. Anda sangat kuat, dan fisik Anda melebihi ekspektasi saya. Tapi sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat badan baja surgawi yang sebenarnya. Saat ini, Gaupeng seperti pedang tajam yang terhunus, sangat kuat. Berdengung. Kekosongan itu pecah, dan Gaupeng menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk menyerang ke depan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Nether King. Kecepatan ini membuat takut semua orang, mereka tidak dapat menangkapnya sama sekali. Mati untukku. Tinju menakutkan itu membawa Rune yang memenuhi langit saat itu meledak ke arah kepala Nether King. Kecepatannya tidak buruk, dan kekuatannya cukup, tetapi masih belum cukup. Nether King tidak mengelak sama sekali, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Pada saat berikutnya, penghalang hitam misterius muncul di hadapannya lagi. Ledakan. Ketika pukulan itu mendarat di penghalang hitam, itu menyebabkan suara yang menggemparkan bumi terdengar. Penghalang hitam bergulung seperti ombak, tapi tidak pecah. Apa? Itu diblokir. Gaupeng, Kongmeng, benda apa ini? Dia sebenarnya mampu memblokir serangannya. Orang harus tahu bahwa dia tidak menahan diri sama sekali. Namun, di saat berikutnya, rambutnya berdiri tegak, dan dia dengan cepat menghindar. Saat dia meninggalkan tempat dia berdiri, dia tertusuk oleh pedang hitam yang tajam. Ada darah menetes dari liuhe hitam. Seolah-olah ia telah keluar dari jurang neraka. Setelah serangannya meleset, pedang iblis hitam itu mengubah arah di udara dan menyerang Gaupeng lagi. Sepanjang keseluruhan proses, Nether King tidak bergerak sama sekali. Sialan, beraninya kamu meremehkanku. Gaupeng sangat marah. Tinju yang menghancurkan langit dan bumi. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia melepaskan teknik tinju tiada tarannya dan menyerang. Dengan ledakan, pedang iblis hitam itu terlempar. Di saat yang sama, dia tiba di depan penghalang hitam itu lagi dan menghancurkannya dengan tiga pukulan. Itu hebat. Gaupeng sangat gembira karena dia akhirnya berhasil menembus penghalang lawannya. Selanjutnya, dia akan menghancurkan tubuh lawannya. Memikirkan hal ini, Gaupeng mengeluarkan raungan panjang, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang. Tinjunya seperti gunung kuno yang meluncur ke depan. Huh! Raja neraka mendengus dengan dingin. Menarik, tapi itu masih belum cukup. Tombak hitam di tangannya bergetar lembut. Niat membunuh tanpa batas menyapu ke segala arah, dan semua makhluk hidup dalam jarak satu juta mil dari langit bergetar. Itu berubah menjadi cahaya hitam di udara dan menebas ke depan. Dengan keras, ia menabrak Gaupeng. Ledakan, 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 cahaya menyilaukan meledak, dan dunia tertutupi warna putih. Tidak ada yang terlihat. Uff! Ledakan, ledakan. Bagaimana situasi pertempurannya? Semua orang menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok tubuh terbang keluar dan menabrak cahaya yang memenuhi langit. Darah mewarnai langit menjadi merah. Itu adalah Gaupeng. Gaupeng sebenarnya terluka. Banyak orang berseru, dan orang-orang dari Sekte Tiangang pingsan karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Jenius terbaik dari Sekte Tiangang sebenarnya terluka. Itu adalah Gaupeng. Fisiknya kuat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia terkenal di kalangan generasi muda di seluruh Cloud Returning Planet. Faktanya, banyak generasi tua yang merasa dirinya lebih rendah. Tapi sekarang, orang jenius seperti itu begitu mudah disakiti oleh pihak lain. Pupil Raja gagak api mengerut, dan dia sangat ketakutan hingga tubuhnya menjadi dingin. Sebelumnya, Neter King telah melukainya tanpa bergerak. Sekarang dia melihat pihak lain menggunakan senjata, dia sangat ketakutan. Jika dia menghadapi serangan ini, dia mungkin akan terbelah dua dalam sekejap, bukan? Bagaimana ini mungkin? Gaupeng melihat retakan di tangannya yang menyebar hingga ke lengannya. Dia mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Tubuh tiangannya sebenarnya telah rusak. Apa sebenarnya senjata hitam yang ada di tangan pihak lain? Yang lain juga memperhatikan hal ini, dan seketika, banyak orang mulai berdiskusi. Senjata itu terlalu menakutkan. Itu jelas merupakan sebuah artefak setengah biksu, dan bukan sebuah artefak biasa. Orang ini curang, dan dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Banyak orang berteriak. Namun, para ahli terkemuka menggelengkan kepala. Curang, mungkin bukan itu masalahnya. Senjata itu sendiri merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Jika memungkinkan, Gaupeng bisa menggunakan senjata apapun. Hal ini tidak membatasi dirinya. Di depan, Nether King meletakkan tombak hitam di tangannya, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Anda bahkan tidak dapat memblokir salah satu serangan saya. Kamu terlalu tidak berguna. Sebenarnya aku menunggu beberapa hari untuk mendapatkan sampah sepertimu. Sungguh tercelah. Sejujurnya, dia memiliki kepercayaan pada Gaupeng karena seluruh Cloud Returning Planet dipenuhi dengan legenda tentang dia. Tapi sekarang, dia sangat kecewa. Pihak lain bahkan tidak bisa memblokir salah satu serangannya. Hak apa yang dimiliki orang seperti itu untuk membuatnya menggunakan kekuatan aslinya? Tercelah. Jangan meremehkanku. Gaupeng mendengus dingin. Tanda cahaya di tubuhnya beredar dan menyembuhkan lukanya. Saat berikutnya, dia berdiri lagi. Awalnya saya memiliki beberapa kartu truf yang ingin saya gunakan ketika saya mendaki jalur kuno bintang-bintang, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda sekarang. Karena itu masalahnya, baiklah. Aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Berbicara tentang ini, mata Gaupeng dipenuhi kegembiraan. Kekuatan ini juga merupakan sesuatu yang baru saja dia kuasai. Dengan kekuatan ini, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia percaya bahwa sekali kekuatan ini digunakan, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Kecuali jika itu adalah seseorang yang benar-benar telah melangkah ke dunia itu. Kalau tidak, di antara raja yang tak terkalahkan, dia bisa menertawakan sembilan langit. Gaupeng belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mendengar ini, orang-orang itu pun tercengang. Seharusnya tidak demikian, tubuh tangguh surgawi Gaupeng telah digunakan secara ekstrim. Mungkinkah orang ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja baru-baru ini dan mendapatkan kartu truf baru? Semua orang terkejut. Orang-orang dari sekte Tiangang bahkan lebih gugup. Kakak tertua Gaupeng, jangan sampai kalah. Anda masih memiliki kartu truf. Kalau begitu mari kita gunakan. Kali ini, jangan mengecewakanku lagi. Raja Neter berkata dengan acuh tak acuh. 3.130 Dia tidak lagi memiliki ilusi apapun tentang pihak lain, jadi meskipun dia mendengar bahwa pihak lain memiliki kartu truf, dia tidak peduli sama sekali. Huff, kamu akan membayar harga atas ketidaktahuan dan kecerobohanmu. Gaupeng berteriak dengan dingin. Cahaya tajam keluar dari matanya. Aura menakutkan muncul di tubuhnya. Rune itu berputar dengan cepat dan kemudian berubah. Antara langit dan bumi, ada aura misterius yang menyebar. Kekuatan macam apa ini? Jantung semua orang berdebar kencang, seolah-olah terkoyak. Gaupeng yang berada di depan masih tetap sama, tidak bergerak. Namun, mereka tampaknya menyadari bahwa Gaupeng seperti dewa, tinggi dan perkasa, memandang rendah mereka. Apa yang sedang terjadi? Anak-anak ajaib semuanya tercengang. Mereka belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Tokoh-tokoh generasi tua itu juga bernapas dengan cepat, dan banyak wajah mereka yang memerah. Tiba-tiba ada yang berteriak. Mungkinkah kekuatan seperti itu? Gaupeng sebenarnya telah memahami kekuatan semacam itu. Begitu kata-kata ini keluar, para pejuang muda menjadi bingung, sementara tokoh-tokoh generasi tua itu semuanya disuntik dengan darah ayam. Apakah itu benar-benar kekuatan seperti itu? Haha, Gaupeng pasti akan menang. Mereka tidak menyangka Gaupeng menjadi begitu luar biasa. Pada usia ini, dia telah memahami kekuatan semacam itu. Dia benar-benar monster yang menentang surga. Lin Xuan menyipitkan matanya saat dia merasakan kekuatannya. Senyuman muncul di wajahnya. Dia tidak asing dengan kekuatan ini. Karena ini adalah kekuatan yang dekat dengan Dao. Awalnya, dia juga mengira pertempuran ini telah berakhir. Dia tidak menyangka Gaupeng memahami kekuatan semacam ini. Namun, melihat kekuatan pihak lain yang dekat dengan Dao, itu tidak terlalu stabil. Dia seharusnya mendapatkannya belum lama ini. Para jenius muda di sekitar bertanya satu demi satu. Ketika mereka mengetahui bahwa ini adalah kekuatan yang dekat dengan Dao, mereka semua tercengang. Saat berikutnya, mereka berteriak. Kekuatan yang dekat dengan Dao, inilah pemahaman hukum langit dan bumi. Gaupeng sudah mencapai langkah itu. Banyak orang yang terkejut dan iri. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi seorang sage, dan banyak pakar generasi tua terjebak pada langkah ini, tidak mampu menerobos. Mereka tidak menyangka Gaupeng akan melakukannya di usia semuda itu. Hebat, kakak senior Gaupeng jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Ya, Tuan Ming itu pasti sudah mati. Haha, setelah kekuatan yang dekat dengan Dao dilepaskan, bahkan jika orang itu memiliki senjata tiada taraf di tangannya, dia tidak dapat memblokirnya. Benar sekali, Gaupeng memang telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao, dan yang dia pahami adalah kekuatan Dao. Saat ini, tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Itu sudah melampaui tingkat raja yang tak terkalahkan, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Dengan lambayan ringan lengannya, langit dan bumi. Dia sekali lagi menggunakan tinjunya yang tiada tarahnya, Lord Ming. Sudut mulut raja neraka melengkung menjadi senyuman dingin. Apakah ini kekuatan Dao? Tombak hitam di tangannya turun dari langit seperti sungai di dunia bawah. Pukulan seperti itulah yang melukai Gaupeng. Jadi, saat mereka melihatnya lagi, semua orang menjadi gugup. Namun, mereka percaya pada Gaupeng. Benar saja, dengan suara dang, suara yang mengguncang dunia terdengar. Tombak perang hitam dipukul mundur. Peng itu hebat. Kekuatan yang dekat dengan Dao menyebabkan kekuatan Gaupeng mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia mengayunkan tinjunya lagi dan menghantamkannya ke tubuh Nether King. Dengan ledakan, Nether King hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Kesuksesan. Sudut mulut Gaupeng melengkung membentuk senyuman. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh pada awalnya tercengang, tapi kemudian mereka mengeluarkan sorak-sorai yang menggemparkan. Dia menang, Gaupeng menang. Hahaha, Raja Dunia Bawa apa? Bukankah dia dihancurkan oleh Gaupeng dengan satu pukulan? Tidak peduli betapa arogannya bocah ini, lalu bagaimana jika dia menaiki jalur kuno bintang-bintang? Bukankah dia masih binasa di Cloud Return Planet milikku? Pada saat ini, para prajurit Cloud Gathering Planet sangat bersemangat. Mereka menjadi gila. Mereka terlalu bersemangat. Meskipun Yu Ming baru berada di sini selama beberapa hari, dia telah menyapu bersih sebagian besar keajaiban, menekan mereka hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Sekarang Gaupeng telah langsung membunuhnya, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Apakah dia menang? Raja Gagak Api sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. Saat dia merasakan kekuatan ini, tubuhnya mulai bergetar. Itu terlalu menakutkan. Dia tahu betapa menakutkannya Raja Neter. Pukulan ringan darinya bisa melukainya dengan parah. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang dekat dengan Dao, yang pertama tidak bisa menolak sama sekali. Saudara Gaupeng benar-benar membuat orang iri. Memang benar, banyak sekali orang yang mendambakan kekuatan yang dekat dengan Dao. Semua orang mengira Gaupeng menang. Namun, ada satu orang yang merupakan pengecualian, dan itu adalah Lin Suan. Lin Suan menyipitkan matanya. Neter King ini tidak boleh dibunuh dengan mudah. Matanya berkedip. Tiba-tiba, dia tercengang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Aku tahu itu. Neter King ini memang punya kartu as. Gaupeng seharusnya kalah. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Kemudian, mereka memperlihatkan ekspresi menghina. Apa yang bocah ini katakan? Gaupeng akan kalah. Lelucon macam apa ini? Tidakkah dia melihat Neter King hancur berkeping-keping dengan satu pukulan? Lin Suan mengabaikan orang-orang ini. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang ke depan. Di kejauhan, Gaupeng menghancurkan Neter King dengan satu pukulan dan berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa dia telah memenangkan pertarungan ini. Selain itu, reputasi dan statusnya di Cloud Return Planet akan meningkat lagi, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingin pergi begitu saja, suara samar tiba-tiba terdengar. Apa? Gaupeng menghentikan langkahnya, tubuhnya menegang, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Sial! Siapa itu? Pergi dari sini! Dia meraung, dan kekuatan di tubuhnya meledak, melonjak ke segala arah. Kabut hitam di sekitarnya bergulung, tetapi menjadi semakin besar, menutupi seluruh langit. Apa yang sedang terjadi? Yang lainnya juga tercengang. Bukankah Neter King terbunuh? Tapi bagaimana suara ini keluar? Semua orang melihat ke langit. Awan iblis semakin membesar, dan hati mereka bergetar. Akhirnya seseorang berteriak. Dia tidak mati. Raja neraka tidak mati. Memang itulah yang terjadi. Tapi, sekalipun mereka tidak berani mempercayainya, mereka tidak dapat menyangkal fakta ini. Neter King memang belum mati. Dia berubah menjadi awan iblis yang tak terbatas dan langsung menyelimuti Gao Peng. Dia tidak mati. Gao Peng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka setelah menggunakan kekuatan yang dekat dengan Dao dan menghancurkan tubuh pihak lain, dia sebenarnya tidak membunuhnya. Namun segera, dia tersenyum dingin. Jadi bagaimana jika dia tidak mati? Pihak lain pasti tidak bisa memblokir kekuatannya. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat hingga mampu menahan pukulanku. Tapi itu tidak ada gunanya. Apakah menurutmu awan iblis milikmu ini dapat menjebakku? Izinkan saya memberitahu Anda, di hadapan kekuatan yang dekat dengan Dao, segala sesuatu tampak tidak berarti. Pada titik ini, dia menoleh ke belakang dan tertawa keras. Dengan hentakan kakinya, kehampaan yang tak berujung itu hancur. Sekarang, fisiknya sangat kuat. Setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan yang dekat dengan Dao. Langkah ini bisa menghancurkan raja manapun yang tak terkalahkan. Namun segera, Gao Peng mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Terima kasih telah menonton!